Halo Uang Palembang, Mang Dayat hari ini nak ngajak dulu-dulu nonton video tentang Palembang Metropolitan. Video ini Mang Dayat ambil dari channelnya Bapak Harno Joyo. Hanya berdurasi 2 menit, tapi sangat informasif. Jangan ngaku Uang Palembang kalau kamu udah galak tau tentang Palembang. Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,7 juta jiwa, Palembang memiliki berbagai kemajuan pembangunan infrastruktur dan segudang penghargaan. Sebagai kota yang dijuluki Venezia dari Timur, pemerintah kota Palembang sedang memfokuskan diri menjadi kota wisata air dengan merestorasi sungai menjadi sarana transportasi dan rekreasi. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan wali kota dan wakil wali kota Palembang Haji Harno Joyo dan Fitrianti Agustinda dalam melaksanakan kegiatan gotong royong setiap akhir pekan yang merupakan yang merupakan salah satu visi pemerintah kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023. Pemerintah kota Palembang juga bercita-cita menjadikan Palembang kota yang religius. Keseriusan ini dituangkan dalam peraturan wali kota Palembang nomor 69 tahun 2018 tentang gerakan sholat sungguh berjamaah. Bahkan Kementerian Pariwisata menobatkan Kampung Al-Mudawar sebagai kampung adat terpopuler dan Al-Quran Al-Akbar sebagai wisata halal terpopuler se-Indonesia. Mungkin ada masukan atau ada yang pengen disampaikan silahkan komen di bawah. Oke, dulu-dulu terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.